Pemerintah desa memiliki peran dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2024 ini, melalui dana desa, tiap pemerintahan desa diwajibkan mengalokasikan 20 juta untuk rehab 2 judit RTLH. Pada tahun 2024 ini, tiap pemerintahan desa melalui alokasi dana desa atau DD diwajibkan untuk melakukan rehab atau perbaikan terhadap rumah tidak layak huni atau RTLH di masing-masing desa setempat. Besaran nilai atau bantuan yakni 10 juta rupiah untuk 1 unit rumah. Dari 213 desa se-Kabupaten Ngawi, tahun ini ditarjetkan dalam program rehab RTLH mampu melakukan rehab sebanyak 426 unit atau 1 desa 2 unit rumah yang direhab. Besaran bantuan yakni 10 juta untuk tiap RTLH. Mekanisme penentuan pemberian bantuan rehab itu yakni dengan dilakukan musyawarah desa dengan BPD setempat. Adanya sinkronisasi. Dengan OPD terkait dalam hal ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP dengan harapan tidak terjadi kesamaan dalam penerimaan program bantuan. Tahun 2024 ini di desa menganggaran minimal 2 rumah dan maksimal anggaran 10 juta dari nanti. Setiap rumahnya itu? Maksimal 10 juta. Untuk mekanismenya sendiri Pak yang mendapatkan nanti? Mekanismenya di desa itu ada musyawarah untuk menentukan 2 orang atau 2 rumah yang ada di RTL. Untuk sinkronisasi mungkin Pak dengan data yang ada di Perkim? Dari masing-masing desa diharapkan bisa sinkronisasi dengan Perkim sehingga tidak dibang titih terkait dengan antara data yang ada di Perkim maupun yang ada di desa. Dikit tahu program bantuan rehab RTLH dari dana desa dilakukan sejak tahun 2022 lalu. Tujuan program ini membantu Pemda dalam mengurangi jumlah RTLH di Kabupaten Ngawi. Itawahju, JTV, Ngawi.